Halo teman-teman atau Indonesia dimana saja berada kali ini kita membahas 2 jenis salep ya ada kalpanak salep ya kita perdekat lagi zoom ya disini biar lebih nyaman dan salep kulit 88 nah 2 ini adalah 2 produk yang mana produknya ini kita bandingkan apakah sama atau berbeda ya kita melihat dari komposisinya dulu nah disini ya untuk salep kulit 88 itu isinya asidum salisilicum 6,5% asidum benzoicum dan supul presidif kita menjadi 6,5% 6% dan 6% jadi ada 3 ya sementara di dalam kalpanak salep itu ada salisilic asid 6% kemudian kamporanya itu ada berapa sini 4% kemudian sulpul presidif 10% dan benzoic acid 6% dan mentol 1% nah berdasarkan dari komposisi ini ya jelas disini komposisinya lebih banyak apa namanya kalpanak salep ketimbang salep kulit 88 karena di dalam kalpanak ini ada tambahan campora dengan mentol sementara di dalam salep kulit 88 hanya 3 saja asam salisilat sama-sama asam salisilat kemudian sama-sama memiliki asam benzoat sama kemudian memiliki supul presidif tetap utatum sama jadi warnanya kuning kedua-duanya jadi nanti ini anti jamurnya ini berada di asam salisilat kemudian benzoic ini salah satunya memperkuat sebagai anti apa namanya bakteri atau sebagai pengawet disini ya sementara disini mentol memperkuat rasanya disitu yang beradab pada kulit dan campora memberi aroma rasa panas dan dingin disini mentol mentolnya dingin campora agak hangat nah kira-kira itu ya jadi disini gunanya mentol dengan campora ini memberi rasa hangat dan sejuk segar ya dari mentol sementara di dalam saluk kulit 8-8 tidak ada oke ya perbandingan keduanya ini dan kalau kita melihat dari salisilatnya 6,5 ini salisilatnya 5 eh 6 ya 6 6 kemudian lagi dari sulpurnya ini 10% ini 6% disini kemudian benzoiknya 6% jadi kurang lebih disini kalau kita melihat ternyata lebih kuat untuk anti jamurnya itu adalah di salep kulit 8-8 karena 6,5% ya salisilatnya oke kira-kira itu saja teman-teman mengenai perbandingan keduanya sampai jumpa di video selanjutnya saya Marley pamit bye